Halo guys selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gasia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara mengganti roll untuk ngecat agar nanti menghasilkan cat yang rata dan tentunya hasilnya juga maksimal bagaimana untuk mengganti roll cat yang sudah kita pakai kemudian ganti dengan yang baru seperti pada video berikut untuk lebih jelasnya ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Gerai Gasia ini adalah roll yang sudah terpakai kemudian untuk rollnya juga sudah tidak halus lagi dan kali ini saya akan menggantinya untuk menggantinya adalah sebagai berikut yang pertama tentunya kita lepas caranya adalah menarik dengan narik yaitu dari ini gagangnya kemudian kita tarik ke atas dan ini sudah terlepas dan ini adalah roll roll yang sudah terpakai dan tidak bagus lagi sudah tidak halus dan akan diganti dengan yang baru yaitu yang ini caranya untuk mengganti yang baru adalah pada video berikut ini untuk roll busa yang baru dibeli dari toko ini selanjutnya kita buka bogusnya kemudian gagang roll yang sudah kita bersihkan selanjutnya kita masukkan ke dalam lubang busa roll kemudian kita masukkan dan ini sudah dimasukkan dan sudah bisa kita pakai kembali caranya sangat mudah yaitu tinggal kita masukkan selanjutnya adalah kita tinggal mengecat tembok yang akan kita cat demikian tutorial kali ini yaitu cara mengganti busa roll untuk mengecat semoga video kali ini bisa bermanfaat terima kasih salam gerai ke siang